Yang esok hari kita akan sama-sama menyambut Hari Raya Idul Fitri Saat ini tepatnya di Jalan Jenderal Subirman di depan Pasar Jumat Ini dipenuhi oleh ratusan warga Purwakarta Karena tadi pada pukul 20 waktu Indonesia Barat Baru saja diselenggarakan acara Festival Pawai Beduk Dan tadi langsung dibuka oleh Bupati Purwakarta Haji Deddy Mulyadi Beberapa warga yang datang, ada yang warga memang asli Purwakarta Tapi ada juga warga pemudik yang kembali ke kampung halamannya Untuk bertemu dengan keluarga tercinta Salah satunya saya bersama dengan pemudik dari Jakarta Ibu Epi, selamat malam Selamat malam Ibu, berangkat dari Jakarta kapan dan sampai di Purwakarta ini di hari apa? Tadi, pukul 1 Berangkat dari Jakartanya kapan Bu? Tadi Oh jadi berangkat hari ini sampai di Purwakarta juga hari ini Bagaimana Bu perjalanan sepanjang dari Jakarta menuju Purwakarta? Saya mengambil min 1 ini karena menghindari dari kemacetan Dan ternyata memang lancar Bu, tiap tahun mudik? Saya setiap tahun mudik Apa sih Bu makna mudik bagi ibu dan keluarga setiap tahun dari Jakarta Sengaja berangkat jauh-jauh hari untuk menuju ke kampung halaman? Makna mudik itu memang penting sekali ya Terutama saya bisa selaturahmi dengan keluarga Terutama dengan ibu dan kakak-kakak saya yang ada di Purwakarta ini Ada yang dirasa berbedakah lebaran tahun ini dengan lebaran-lebaran sebelumnya? Berbeda sekali, Purwakarta sekarang begitu rame Dengan adanya festival pedug ini Jadi ada kesannya untuk saya sebagai pemudik di Purwakarta ini Dari segi transportasi mudik atau mungkin infrastruktur jalan Selama ibu melakukan perjalanan mudik Harapan ibu di lebaran berikutnya apa? Harapan saya mudah-mudahan bisa lancar Tidak ada kemacetan Setiap tahunnya memang selalu ada kemacetan Dan mudah-mudahan tahun yang akan datang bisa lebih lancar Ibu keluarga besar di Purwakarta? Iya Tapi mungkin ingin juga menyampaikan salam kepada keluarga yang berada di luar Purwakarta Silahkan Ibu Epi Iya Untuk keluarga besar Bapak Haji Ahmad Hidayat yang ada di Purwakarta Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon maaf lah dan batin Terima kasih Ibu Epi Selamat berkumpul dengan keluarga ya pada esok di Hari Raya Idul Fitri Dan kemeriahan masih terjadi di wilayah Kabupaten Purwakarta Beragam jenis, beragam kreasi dari beduk-beduk ini juga mulai berjalan Yang iring-iringan ini mereka akan berjalan selama kurang lebih 1 km Kami melihat berbagai macam beduk dikreasikan Dan ini berasal dari setiap sekolah SMA Sekolah menengah atas yang berada di Kabupaten Purwakarta Kemudian berasal dari masing-masing kelurahan maupun kecamatan yang berada di Purwakarta Sayang sekali pemirsa tadi kami tidak bisa mewawancarai langsung yang punya wilayah Yakni Bupati Purwakarta karena beliau juga ada kepentingan lainnya Tapi tadi saya dengar ada beberapa pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Bupati Purwakarta Dedy Mulyadi bahwa ia berharap di Purwakarta khususnya pada Hari Raya Idul Fitri Ini merupakan hari yang baru untuk membangun Purwakarta menjadi lebih baik Dari segi pendidikan, dari segi infrastruktur, kesehatan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan sekitarnya Anda juga pasti tentu bisa mendengar suara takbir yang terus berpemandang di Kabupaten Purwakarta saat ini Rasa-rasanya tentu perjalanan mudik yang kemarin telah dilalui oleh para pemudik Dengan harus bermacet-macetan selama perjalanan tentu terbayar ketika sampai di kampung halaman bertemu dengan keluarga Apalagi ternyata di kampung halamannya ada acara meriah yang seperti ini Dan kita juga berharap mudah-mudahan Hari Raya Idul Fitri esok juga dirasakan oleh seluruh warga di Indonesia khususnya di Jakarta Itu yang bisa kami kabarkan dari Kabupaten Purwakarta